Dalam kelihatan yang lain, Man ta'allakotamimatan fapat asyraf. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jimat, disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna. Agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya perlamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelai supaya kekuatannya sempurna. Seperti itu, dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan, Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi. Dan kenyataan orang pakai jimat juga. Kalaupun dia menang sebentar, dia akan habis itu digelisah. Dia akan susah. Tidak bahagia. Makanya, barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah SWT. Ada pun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk. Dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya. Yang menggantungkan dirinya kepada atasannya. Yang menggantungkan harapannya kepada manusia. Dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan usahanya kepada kerang. Kepada jimat. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya fotong organa. Cuma sebentar. Setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat, hidupnya tenang. Mereka itu orang yang paling gelisah. Orang yang paling gelisah. Banyak menggelisah. Sedikit-sedikit curiga. Sedikit-sedikit suhu. Sedikit-sedikit, Oh, kita lagi di sihir. Padahal tidak ada yang sihir dia. Datang orang, Ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Kemarin ada kawan, ngelamar tidak diterima-terima. Kata dia sendiri sama saya, Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh, setelah saya datang, banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dalam macam-macam. Orang kayak gini kan begitu kehidupan gelisah. Tidak tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pakai jimah itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kebalasan Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika anda ingin bahagia, gantungkan harapan anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Bercari nafkah, bekerja-bekerja, tapi gantungkan hati anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala.